selamat menikmati semua kan semuanya lagi berbahagia nah di weekend ini kita ngomong yang santai-santai saja tentang bagaimana seseorang harusnya tidak cepat marah dan mempunyai kemampuan untuk menahan rasa marah karena kita hidup di dunia hanya satu kali maka mari kita ukir nama kita sebaik-baiknya jangan suka marah-marah karena di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada lompus minorus atau ya ada kerapuhan-kerapuhan di pembeluh darah kita bahkan di pembeluh darah kita ada yang menggelombung tipis dan itu siap-siap untuk pecah namanya aneurisma nah aneurisma ini bisa ada di otak aneurisma ini bisa tidak ada di aorta atau pembeluh darah besar ya yang dekat jantung kalau kita marah maka tekanan di dalam darah kita akan meningkat jantung akan memompah secara cepat dan pembeluh darah yang sudah tipis itu tidak mampu untuk menahannya sehingga pecah nah kalau itu berada di otak maka akan terjadi stroke stroke perdarahan demikian juga kalau di aorta pembeluh darah yang dekat jantung atau pembeluh darah yang di di perut maka orangnya akan pingsan akan kolaps karena kehilangan darah dalam jumlah yang banyak oleh karena itu jangan suka marah-marah ya santui awan-awan asal kelakon itu pepatahnya orang Jawa meskipun pelan tetapi ini kelakon terlaksana slowly but sure oke baru-baru ini ada penganiayaan perawat oleh pengantar pasiennya orang tua dari pasiennya nah perawatnya dibukul kemudian akhirnya kan ditangkap polisi jadi kalau berpikir tidak pelan tidak cernih berpikir akhirnya kan menyesal kemudian hari yang ditangkap polisi keluarganya malah tidak bisa kasih nafkah demikian juga ada penganiayaan perawat-perawat atau sukarelawan covid ya dalam pemakaman adanya kesalahpahaman tentu sebenarnya bisa duduk bersama-sama untuk memecahkan solusi bukan dengan cara fisik ya mendorong atau memukul dari relawan yakinlah bahwa petugas medis dokter perawat relawan itu memang kerja sungguh-sungguh di dalam menangani covid-19 ini jadi singkirkan jauh-jauh perasaan pikiran bahwa itu merupakan suatu konspirasi tidak ada kok dokter perawat yang atau rumah sakit yang ingin untung dari pandemi ini semuanya kita tangani seperti biasanya kita menangani pasien bahkan para dokter relawan perawat semuanya berjibaku bertaruh nyawa disitu jadi banyak kawan-kawan saya yang sakit jatuh sakit sesak ya mengalami sesak nafas dan sesak itu terus enggak sembuh-sembuh nyeri ya kalau bernafas tiap kali bernafas seperti kena kaca jadi semua pasien keluarga pasien ya tenaga medis semuanya harus duduk tenang menyelesaikan semua masalah atau miskomunikasi dengan hati yang tinggi tidak marah-marah apalagi menganiaya perawat dokter atau tugas medis yang lain kita sebenarnya sudah diajarkan memanage marah orang tua kita sudah mengajarkan untuk jangan marah jangan gusak-gusu kalau marah ketika berdiri maka disuruh duduk kan sudah duduk masih tetap marah maka disuruh tidur kan itu semua sebenarnya untuk kebaikan diri kita tadi sudah saya omong jadi terkadang ada pada diri manusia itu pembeluh darah yang menipis entah itu di jantung entah itu di kepala yang siap-siap untuk pecah maka dengan adanya kita dari berdiri duduk dari duduk tidur kalau masih tetap marah itu merupakan suatu cara agar pembeluh darah itu tidak pecah nah memang orang ketika marah itu secara hormonal memang tubuh kita sudah siap untuk fight untuk berkelahi ya dengan kita duduk atau tidur itu dari posisi fight untuk berkelahi itu dimanage agar kita tetap tenang memang ketika marah otak kita yang mendapatkan aliran darah yang lebih banyak dari biasanya itu malah tidak mampu untuk berpikir secara jernih karena itu kita harus berlatih memanage anger kita memanage kemarahan kita kita tenang dulu untuk nanti selanjutnya kita luapkan rasa marah itu dalam hal yang positif yaitu dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain bagaimana agar solusi terpecahkan tanpa menyinggung atau menyakiti hati orang lain oke siap untuk memanage kemarahannya cara untuk membunuh rasa marah yang pertama tadi dari posisi posisi berdiri ke duduk kalau duduk masih marah maka disuruh tidur kemudian yang kedua humor ya jadi masalah-masalah yang situ sensitif ya coba diselingi humor apa canda terhadap lawan yang akan kita ajak komunikasi sehingga suasana tidak lagi tegang dengan humor santai pasti semua masalah akan selesai ya nah kemudian cara yang lain adalah relaksasi contohnya ya kita berpikir dalam diri kita tenang 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 all is well all is well ya pernah lihat film 3 idiot ya all is well all is well itu merupakan cara untuk ya relaksasi ya tenang ya nah kalau sudah tenang diri kita tenang maka kita akan berpikir secara kini nah ini yang terakhir ini maafkan maafkan orang yang marah-marah di hadapan kita atau orang yang tidak sesuai ekspektasi kita contohnya penunggu yang memukul perawat itu kan sebenarnya dia kalau dari awal memaafkan perawat itu kan bisa ketika di kasih tahu untuk memakai masker ya kan bisa oh ya kalau memang kurang sopan ya kita maafkan kita ambil positifnya yaitu dia memerintahkan untuk memakai masker ya demikian juga keluarga yang memukul di pemakaman itu kan sebenarnya bisa saja dia berpikir secara positif ya ini keluarga ku sudah di berikan tata laksana pemulasaraan jenazah ya sudah dimandikan disolati di kafani dan dikuburkan di tempat yang yang menurut keluarganya tidak setuju itu kan sebenarnya tinggal sedikit saja paling poinnya tinggal memindahkan jenazah saja nah kalau dari awal dia memaafkan pasti nanti akan ada titik temu bahkan kan bisa nanti ke atas ya ke direktor atau ke pemda untuk melakukan peninjuan ulang terhadap pemakaman dari jadi intinya maafkan orang yang membuatmu kesal terima kasih jangan lupa like share dan subscribe see you assalamualaikum assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih